Pemirsa sebuah kapal nelayan yang sedang mencari ikan, tersambar petir hingga membuatnya tenggelam di Laut Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Dalam peristiwa ini, satu orang nelayan meninggal dunia. Tim Sargabungga dibantu nelayan setempat berhasil mengevakuasi jasad nelayan atas dama Ustaki yang sudah pegapung di atas perbukaan laut di perairan Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Peristiwa berbula ketika korban bersama adik kandungnya sedang berlaut untuk mencari ikan. Namun di tengah laut, mereka dihantam hujan deras disertai petir yang seketika itu menyambar kapal mereka hingga tenggelam. Adik korban, Mustafa, sempat terombang ambing di laut sebelum diselabatkan kapal nelayan lainnya yang melintas di lokasi tersebut. Sementara korban hilang dan tenggelam. Korban ditemukan sekitar 10 mil dari kejadian, kemudian korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sudah terapung. Proses pencarian berapa membutuhkan? Untuk proses pencarian kita laksanakan kurang lebih 3 jam dan kita berhasil menemukan yang tentunya kita juga dibantu oleh nelayan setempat. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, IOLA News melaporkan.